Well hola people, konnichiwa back again bersama saya Elvin di channelnya Kudetek Dan Deepcool lagi-lagi ngerilis produk all-in-one liquid cooler mereka Setelah beberapa bulan lalu kita nge-review all-in-one liquid coolernya Deepcool, yaitu Deepcool LS series ya Ada LS 720, LS 520, dan LS 320 Dan kali ini Deepcool ngeluarin series yang sama juga, maksudnya di tier yang sama, yaitu tier 1 prime, prime tier 1, ya gitulah Dengan nama Deepcool LT series mereka, yaitu ada Deepcool LT 720 dan Deepcool LT 520 Tapi untuk yang Deepcool LT 320 nggak ada, maksudnya yang 120mm radiatornya nggak ada Cuma ada tuh 40mm radiator sama 360mm radiator Dan kita nge-review-nya harusnya tanggal 15, sekarang udah tanggal 18 Jadi nggak usah lama-lama langsung aja kita review ini ya, Deepcool LT 720 dan Deepcool LT 520 review Kita mulai dari penamaannya dulu bre Lagi-lagi, Deepcool nggak menyesuaikan namanya dengan ukuran radiatornya LT 520 for 240mm, ini agak rancu nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Coba dah, tulis di kolom komentar Selanjutnya, kita bakal bahas packagingnya Semenjak nge-rebranding logo, semua produk dari Deepcool punya kemasan yang berdesain minimalis Diwajar aja, box dari LT series disamain kayak boxnya LS series yang kemasan utamanya pakai kerdus indomie dengan list hijau toska Terus dikasih cover putih dengan foto produk di sisi depannya dan spesifikasi teknis di sisi belakangnya break Buat isi di paket pembeliannya, ada unit radiator yang nyambung langsung sama waterblocknya Terus ada fan radiatornya dan satu box yang berisi perintilan kecil-kecil seperti bracket, perkabelan, perbautan, plat buat water pumpnya, dan user manual Buat radiatornya, tentu berbahan aluminium yang ringan tapi daya tahannya kuat, bre Buat yang LT 720, dimensi radiatornya punya panjang 402mm x lebar 120mm dengan ketebalan 27mm Sedangkan yang LS 520 punya lebar dan tebal yang sama, cuma beda panjangnya di angka 282mm, bre Kalau tampilan kipasnya ini, full item tanpa embel-embel RGB sampai kebaling-balingnya Sebenernya, bre, ini tuh fan Deepcool FK120 tapi yang udah dituning terutama di fan speednya Spesifikasi lengkapnya, pakai tipe bearing berjenis Fluid Dynamic Bearing yang terkenal cukup hening Fan speednya dinamis antara 500-2250 RPM dengan kebisingan maksimal di angka 32dB dan punya kemampuan airflow hingga 85cfm Sayangnya, gak ada fitur yang Deepcool sebut sebagai Daisy Chain Padahal, fitur itu bikin kabel manajemen di perakitan all-in-one jadi lebih praktis, lho, bre Kayak di LS series kemarin yang pernah kita review Buat selang atau tubingnya, tentu udah sliving dengan panjang 41cm Di sini kita juga bisa jumpain dua velcro dengan embossed Deepcool buat merapikan tubingnya biar gak bersliweran, bre Nah, sekarang lanjut ke waterblock atau waterpump-nya Top cover-nya ini cakep banget, bre Kalau masih kondisi belum terpasang, emang gak tampak apa-apa ya Cuma kelihatan permukaan kaca dan plastiknya aja Tapi, bre, pas udah diidupin, itu kaca bakal tampilin efek multidimensional infinity mirror Dengan sentuhan ARGB yang tentunya bisa sinkronis pakai software ARGB Sync bawaan motherboard kalian Biar proses instalasinya gampang, top cover-nya ini bisa dilepas-pasang pakai sistem Magnetico Buat spesifikasi teknisnya, waterpump-nya ini udah pakai generasi keempat dari Deepcool Yang lebih hening tapi tetap memaksimalkan kinerja pendinginan Desain pompa baru ini berisi motor 3 fase bertenaga yang dapat memompah hingga 3100 RPM Dengan noise level yang diklaim kurang dari 19dB Turun ke bagian heat spreadernya pakai bahan tembaga yang merupakan konduktor terbaik nomor 2 di dunia Tata letak mikro channelnya udah ditingkatkan biar memastikan aliran cairan pendingin lebih optimal, bre Biar proses instalasinya lebih praktis nih Di permukaan heat spreadernya udah tersedia pasta dari pabrikan Kalau kompabilitasnya udah tentu support semua platform-platform terbaru Baik itu AM5 dari AMD dan juga LGA1100-nya Intel Ada detail kecil yang menarik banget di area sekitar heat spreadernya Biasanya kalau kita lagi rakit all-in-one liquid cooler kan agak ribet tuh Pas pemasangan bracket ke heat spreadernya Karena cuma pake satu tangan, pasti antara bracketnya yang jatuh-jatuh Kalau enggak ya bautnya yang jatuh-jatuh Nah, di LT series ini udah ada magnetiknya, bre Jadi pas pasang bracketnya, gak akan seribet di all-in-one liquid cooling tipe lainnya Good job Deepcool, mantap! Hal kecil kayak gini diperhatiin sama mereka Dan itu dia, ulasan atau review singkat dari kita mengenai Deepcool LT 720 dan Deepcool LT 520 Dan sekarang kita masuk ke pengujiannya Tapi sebelum kita masuk ke pengujian, langkah baiknya saya kasih tau poin-poin penting ya Karena memang ngetes ini cukup lama dan harus hati-hati gitu ya Dan pertama adalah spesifikasi yang digunakan Saya menggunakan prosesor yang cukup panas, Pak Itu Intel Core i9-10850K punya 10 Core 20 Thread Motherboard-nya Asrock B560 Steel Legend RAM-nya T-Force Delta yang RGB Dan untuk SSD-nya kita pake dari WD Blue SN571TB Dan untuk power supply-nya ini kita pake dari NZXT C55080 Plus Bronze Dan untuk casingnya, sama kayak kemarin ya Casing yang kita pake di rakitan PC episode ke-66 Kita pake casing NJKN MSC Rubik T80 Dan VGA Card-nya yang penting-penting banget ya Kita pake, lagi-lagi, pake iChill GTX 1070 triple fan Ya kira-kira itu dia spek yang kita gunakan, Pak Kita pake Intel Core i9-10850K ini Ya pengen melihat ya Kira-kira all-in-one deep cool terbaru ini Bisa gak sih nge-handle prosesor sepanas itu, ya kan Dan ya kita set di 4,8 GHz, 1,35 V Karena memang motherboard-nya cuma bisa nge-handle segitu Ya, chipset mid-end gitu ya Kecuali kita pake chipset EZ gitu ya Mungkin ini bisa lebih tinggi lagi Mungkin bisa ke 5,2 atau 5,4 Tapi ya Mobo ini cuma bisa sampe 4,8 GHz aja all-core, Pak Untuk power limit kita unlock ya Ke 4096 Watt ya Tapi tenang gak ampe setinggi itu kok Wattnya ya Dan kalo kita liat sendiri I9-10850K itu TDP-nya 125 Watt Tapi itu di base clock-nya, Pak Dan bisa lebih tinggi lagi nanti Karena kita overclock-kan Jadi ya kita liat nanti untuk Watt-nya berapa Penggunaan atau power dayanya berapa Kita tes dalam kondisi casing tertutup ya Di ruangan menggunakan AC sekitar 25-26 derajat Celcius Dan casing ini terdapat 6 buah fan Plus 3 fan dari radiatornya Jadi totalnya ada 9 fan Jadi konfigurasi fannya itu 3 untuk intake ya Atau udara dari luar masuk ke dalam Terus ada 2 untuk exhaust di side panel kiri Dan 1 untuk exhaust juga di bagian belakang, Pak Dan ini dia, Bre Yang paling penting, yang tricky Yaitu konfigurasi all-in-one liquid bullernya Atau konfigurasi radiatornya Karena sih yang kita pake ya Nenekan mesis Rubik T80 itu Gak support radiator 360mm di top panelnya Sebenernya support-support aja Cuma kepentok sama RAM ya Jadi kita pasangin di bottom panel Yang khusus untuk Deepcool LT 720 Yang 360mm radiatornya gitu Posisi selang tubing ada di bagian bawah pompa Terus fan untuk mendinginkan si radiatornya, Bre Ini agak tricky sih ya Karena selangnya ngenain dikit bagian atas VGA-nya, Bre Lalu buat konfigurasi Deepcool LT 520 Kita pasang di side panel kiri Selang tubing masih sama Ada di bagian bawah pompa Terus selang di radiator ada di bagian bawah juga Ini saya ngikutin konfigurasi dari GamerNexus ya Karena GamerNexus ngejelasin posisi radiator all-in-one-nya Jadi kita ngikutin mereka Dan ini, Bre Part yang paling penting dan sedikit tricky Yaitu pemasangan all-in-one liquid cooler Posisi radiator yang paling bener dimana sih? Yang paling bener sebenarnya Posisi radiatornya itu ada di top panel gitu loh Dengan tubingnya itu ada di bagian bawah gitu loh Selanjutnya bawa popanya Contohnya kayak review casing Deepcool CC 560 Itu kan aku pake all-in-one liquid coolernya MSI Itu tuh posisinya udah bener Radiator ada di top panel Dan tubing ada di bagian bawah pompa Itu udah paling bener lah Udah paling tepat Cuma masalahnya Nggak semua orang tuh punya casing yang support top panel radiator Mungkin ada beberapa orang yang casingnya tuh cuma support Ya from panel gitu loh Atau di bagian depan radiatornya atau di bagian bawah Tapi sebenernya di bagian depan atau bagian bawah pun Nggak tepat-tepat banget Emang yang paling baik ya ada di bagian atas atau top panel di radiatornya gitu Nah kalau di video ini kan kita nge-review 2 all-in-one liquid cooler Yang satu itu ukurannya 240mm Yang satu ukurannya 360mm Sedangkan casing yang kita pake ini Nggak support top panel 360mm Ataupun 240mm Karena pentok rampa Jadi yang mau nggak mau kita pake konfigurasi yang bottom panel Dan itu tidak begitu disarankan ya Atau nggak dianjurkan lah bisa dibilang Dan untuk konfigurasi radiator yang 240mm Ini udah cukup bener lah Kalau kita lihat di videonya GamerNexus pak Di bagian front panel atau di side panel kiri gitu loh Jadi posisinya selang radiator ada di bagian bawah gitu Jadi bre intinya Konfigurasi radiator di top panel atau di bagian atas Itu yang paling terbaik dah gitu Dan kalau mau aman Kalian itu harus beli casing yang support radiator top panel Mau itu 240mm ataupun 360mm Jangan sampai kalian beli all-in-one liquid cooler 360mm radiatornya Tapi casing kalian nggak support gitu loh Mungkin support bagian depan atau bagian bawah Tapi kan itu nggak dianjurkan Jadi yang paling aman yaudah lah Beli casing yang support radiator 360mm Ataupun 240mm Yang support radiator di bagian atas atau top panel Udah gitu aja ya Dan sekarang kita masuk ke pengujian dah ya Daripada lama kita nyingcong-nyingcong gitu ya Pertama untuk suhu idolnya Nah disini ada 2 skenario Pertama fan speednya standar Atau ya auto lah bisa dibilang Dan kedua fan speednya full speed atau maksimum pak Pertama untuk di cool LT 720 Fan speed standar idolnya tuh 39 derajat celcius Sedangkan fan speed maksimum idolnya turun jadi 35 derajat celcius Turunnya 4 derajat juga ya Nah buat di cool LT 520 Fan speed standar idolnya 39 derajat celcius juga Dan pas full speed idolnya cuma turun 1 derajat aja bre Next kita bakal uji untuk stress test menggunakan software Cinebench R23 Looping selama 10 menit bre Pertama untuk di cool LT 720 Pas fan speednya standar Suhu rata-ratanya sekitar 84 derajat celcius bre Barulah pas fannya full speed atau maksimum Suhu rata-ratanya turun drastis jadi 76 derajat celcius Berarti penurunannya 8 derajat celcius nih bre Sedangkan untuk di cool LT 520 Dalam keadaan fan speednya standar Suhu rata-ratanya di angka 88 derajat celcius Dan pas diubah fan speednya ke full speed atau maksimum Suhu rata-ratanya turun jauh banget ke 80 derajat celcius Jadi penurunannya tuh sekitar 8 derajat celcius lah Mungkin suhu segitu keliatannya kayak tinggi banget ya Tapi kalian perlu ingat kita ngetesnya pake prosesor panas juga Yaitu Intel Core i9 10.850K Yang notabene-nya punya 10 core 20 thread dan kita overclock gitu loh Dan kita juga untuk power limitnya kita unlock Liat aja untuk CPU package powernya itu Dari 220 sampai 225 watt Itu udah gede banget loh menurutku Dan sebenernya untuk penggunaan casual suhunya gak segitu kok Contohnya kita tes buat main game Cyberpunk 2077 Set rata kanan pake resolusi 2K Oke rata-rata suhu maksimumnya tuh gak ampe 70 derajat celcius bre Palingan di angka 60 sampai 65 derajat celcius aja gitu Suhu tertinggi itu buat ngeliat skenario terburuknya Contohnya stress test pake Cinebench R23 looping selama 10 menit Ya itu suhu tertingginya segitu Kalo buat gaming mah gak tinggi-tinggi banget kok Nah bre part yang terakhir mungkin kalian tanya ya Soal fan speed Tadi kan ada 2 skenario Fan speed standar dan fan speed yang full speed atau maksimum gitu loh Dan rata-rata untuk fan speed yang modenya standar itu sekitar 1100 RPM Tapi kalo misalkan kalian mau pake full speed atau maksimum fan speednya itu di angka 2150 RPM Dan sedikit berisik sih Jadi saran dari aku sih pake yang standar aja ya Dan itu dia untuk review dari kita Mengenai all-in-one liquid cooler terbarunya dari Deepcool Mungkin terlalu panjang ya Karena memang ya memang videonya panjang sih Yaitu Deepcool LT 720 dan Deepcool LT 520 Mungkin di pengetesan kali ini gak begitu sempurna untuk yang Deepcool LT 720 Karena konfigurasi radiatornya ada di bottom panel atau di bagian bawah Mungkin kalo misalkan kita testnya ada di top panel radiatornya Suhunya bakal turun bre Karena memang gak janjutkan untuk radiator ada di posisi bawah Atau di bottom panel gitu loh Jadi supaya suhu-su gitu tuh ya itu worst scenario-nya atau skenario terburuk Kalo misalkan kalian pasangnya di bagian atas suhunya pasti bakal turun gitu Dan untuk harganya belum keluar di Indo Jadi nunggu aja keluar di Indo Nanti kita update di deskripsi video ini untuk harganya berapa ya Karena ini setara sama Deepcool LS series Jadi mungkin harganya ya mendekati lah ya Kalo Deepcool LS series kan untuk fannya itu ada nyala LED ya Tapi untuk Deepcool LT series ini fannya gak ada nyala LED sama sekali Tapi untuk tubingnya bak itu mantep ya Infinity mirror gitu lah Dan kira-kira menurut kalian gimana? Tapi kesimpulan dari saya sih Kalo misalkan kalian pake prosesor panas sekelas Intel Core i9 Ataupun Trezen 9 Itu kalian bisa ambil yang Deepcool LT 720 atau yang 360mm Tapi kalo kalian pake prosesor Intel Core i7 atau Intel Core i5 Atau Resin 5 atau Resin 7 Deepcool LT 520 ini masih sanggup banget Lah Wong ini Deepcool LT 520 aja sanggup ngejalanin atau ngehandle i9 10.950k Ya itulah kira-kira dari saya Like video ini kalo kalian suka, dislike kalo rasa jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang merah kalo misalkan Kalian belum subscribe channel ini Selfie and dislike kalo jajan yang muncul pertanyaan Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Dadah! Wih, 17 menit! Why? Sub indo by broth3rmax